9 orang telah ditetapkan tersangka oleh Polresta Sorong Kota terkait kasus pembakaran perempuan di Jalan Basuki Rahmat, Kilometer 8, Kota Sorong. Dari 9 tersangka, 5 diantaranya masih di bawah umur, sehingga polisi masih berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak dan Balai Pemasyarakatan. Polisi masih melakukan pengembangan dan mengejar pelaku lainnya. 9 orang dan sudah kita laksanakan penahanan dan sudah terhadap penyidikan. Nanti kita gelarkan, kalau sudah waktu kita gelarkan. Kemarin kan yang sempat pernyataannya 5 orang itu di bawah umur ya? Iya, bawah 2 umur. Sebelumnya saudara, seorang perempuan menjadi korban informasi tidak benar atau hoax oleh warga yang dituduh sebagai penculik anak di Kota Sorong, Papua. Korban yang dituduh sebagai penculik anak dibakar masa karena masa mendapat informasi adanya penculikan anak pada 24 Januari lalu. Kejadian berawal saat warga menerima informasi terkait adanya isu kasus penculikan anak di Kota Sorong dan kemudian menganyai perempuan ini dan membakarnya. Tiga warga yang berupaya membantu mempadamkan api dari tubuh korban juga mengalami luka bakar dan sudah dirawat di RSUD Selebe, Solo, Kota Sorong.